musik sesuai hasil perintah Pawali kita diminta bersama dengan pelaksana pembangun waduk kemudian bersama pihak PT KSO Fortuna dan juga camat, digambing juga Tura dan Sudin SDA bersama RTR menjauh lapangan si lapangan bahwasannya untuk meredam masyarakat diminta bahwasannya pelaksana pembangun waduk harus menyiapkan pompa secara estapet dari outletnya menuju ke arah Kali Ciliwung sampai betul-betul warga tidak banjir baru bisa merasakan pembangunan itu kesepakatannya ada 2 pompa kapasitasnya 600 meter per detik kemudian kalau terjadi banjir kenangan lagi mereka harus stop pekerjaannya kemudian yang kedua pihak melaksana pembangunan waduk harus mematuhi daripada rekontek yang diberikan oleh Dinas SDA artinya inletnya harus dibangun terdahulu baru lakukan pengurukan seperti itu harus terbangun karena terbentur masalah lahan dengan pihak tanah lain di luar Rasa Portuna kita akan mengundang rapat nanti agar bisa terkoneksi cepat karena di dalam gambar rekontek itu jelas memotong lahan pihak PT Nyerwana jadi kita akan undang tapi kita menunggu surat permohonan dari mereka nanti kita akan rapatkan kita periksa nanti apakah ada kewajiban tidak PT Nyerwana kalau ada kewajiban sahuran itu enak tinggal koneksi aja langsung kita minta tapi kalau tidak ada kita bisa warah dengan PT Boruna bagaimana caranya kita minta akses masuk saluran dari outlet waduk sehingga bisa melintas tanah mereka supaya langsung masuk ke koneksi itu berapa meter pak? itu seurang lebih 50 meter melewati lahan PT Nyerwana itu jadi artinya sekarang masyarakat sudah tenang kondisi di lapangan air sudah surut dan pompa disiagakan dua titik mereka terus bersiaga kalau air kering tidak banjir waduk akan senang silahkan mereka melakukan pembangunan semacam turatnya dinding-dinding daripada waduk seperti itu sambil mereka bersurat kita akan rapatkan lagi dengan pihak PT Nyerwana kita undang untuk memastikan dia menyerahkan lahan atau kita minta lahan sedikit untuk saluran ya untuk penanganan banjir memang kita ada aduan dari warga karena efek atau dampak dari pembangunan waduk yang ada di belakang Sikna Kumpang dan memang kita sudah sampaikan kepada warga ini merupakan ekses yang setiapnya memang bisa terjadi akibat dari pembangunan tetapi memang harus ada solusinya nah solusinya tadi kita sudah dapatkan di tingkat paling total bahwa solusinya adalah membuatkan outlet ya atau jalan keluar air dan yang waduk ke sungai Ciliwung itu salah satu jalan ya untuk kita sama-sama ketahui untuk mengurangi dampak dari banjir yang ada akibat hujan yang curah hujannya cukup lumayan ditambah lagi kita tadi sudah sampaikan di rapat bahwa akan ada tiga pompa yang notabene agak cukup besar volume-nya karena harus bisa mengatasi banjir yang ada nah kekuatannya kalau tidak salah tadi dalam rapat sekitar 2000 liter per detik jadi itu satu pompa kalau ada tiga pompa ya sekitar 6000 nah itu kita sedang usahakan juga dengan kontraktor supaya bisa mengatasi ya akibat curah hujan yang tinggi ataupun luapan sungai Ciliwung yang ada namun demikian para warga di RT 5 dan 4 yang terdampak banjir ya saya berharap ini semua bisa kita tanggulangi dengan baik ya kerjasama kolaborasi antara berbagai elemen yang ada ya baik kontraktor intensi terkait dan juga warga juga mendukung kalian menerima menerima yang menerima saya menerima